Sukses bukan tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi sukses adalah seberapa besar Anda bisa membuat perbedaan dalam kehidupan banyak orang, demian kata Michelle Obama. Sukses memang bukan seberapa banyak Anda bisa menumpuk kekayaan, bukan tentang seberapa tinggi jabatan atau seberapa banyak jumlah pengagum dan followers. Namun, kesuksesan Anda diukur dari seberapa besar Anda membuat perbedaan dan seberapa banyak orang menjadi lebih baik kehidupannya karena perbuatan yang Anda lakukan. Bisa menjadi seorang gubernur atau bupati, tapi tidak berhasil mensejahterakan rakyatnya, bukanlah hidup yang sukses. Menjadi seorang kepala desa, tetapi bisa mensejahterakan rakyatnya, itu adalah kepala desa yang sukses. Tentu saja, dampak positif dari seorang gubernur yang mensejahterakan warganya akan bisa lebih besar dan lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh seorang bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati MPH. Dalam video ini, saya akan berbagi tentang kata-kata bijak dari orang-orang sukses dan terkenal. Juga akan saya tambahin dengan bagaimana atau arti dari kata-kata tersebut. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Eleanor Roosevelt pernah berkata, lakukan satu hal yang membuatmu takut setiap hari. Bila Anda tidak berani bicara bahasa Inggris, lakukan ngomong dalam bahasa Inggris 10 menit setiap hari. Kemudian, sedikit demi sedikit tambah waktu dalam menggunakan bahasa Inggris tersebut setiap harinya. Maka, tahu-tahu Anda sudah akan fasih berbahasa Inggris. Dengan melakukan hal-hal yang kita takutkan setiap hari, maka setahap demi setahap, kita akan bisa mengatasi masalah ketakutan tersebut dan kita akan menjadi lebih baik atau lebih kuat karenanya. Contoh lain, bila Anda takut berbicara di depan umum, maka coba saja lakukan hal tersebut setiap hari. Mulai berbicara di depan teman-teman, dengan sering melakukan hal tersebut, maka Anda akan menjadi ahli dalam berbicara di depan umum. Apakah Anda berpikir Anda bisa, atau berpikir Anda tidak bisa, maka Anda benar. Demikian kata Henry Ford. Bila kita berpikir bahwa kita tidak bisa melakukannya, maka kita akan benar-benar tidak akan bisa melakukannya. Sebagai contoh, bila kita berpikir bahwa kita tidak akan bisa menjadi pengusaha yang sukses, sehingga kita memilih jadi karyawan, maka memang selamanya kita tidak akan pernah bisa menjadi pengusaha sukses. Di lain pihak, bila kita berpikir bahwa kita bisa menjadi pengusaha sukses, kemudian mencobanya, setiap kali gagal, kemudian bangkit lagi, maka lama-kelamaan kita akan bisa menjadi pengusaha sukses. Gloria Steinem pernah berkata, bagaimanapun bermimpi adalah bentuk perencanaan. Sebuah mimpi, bila terus dipikirkan, akan berubah menjadi sebuah perencanaan. Perencanaan yang diomongkan akan berubah menjadi sebuah komitmen. Komitmen yang dijalankan akan menjadi sebuah aksi atau langkah-langkah. Langkah-langkah yang dijalankan lama-kelamaan akan menjadi kenyataan. Jadi, tidak lanjuti mimpimu satu persatu. Tanpa disadari, maka Anda sudah menjadikan mimpi Anda menjadi sebuah kenyataan. Namun, sebuah mimpi yang tidak ditindaklanjuti akan tinggal sebagai sebuah angan-angan. Sebagai manusia, kita tidak boleh berpanjang angan-angan. Kita boleh bermimpi, tapi jangan lupa tindaklanjuti mimpi tersebut. Lao Tse, Tao Te Ching, pernah berkata, perbuatan besar terdiri dari kumpulan perbuatan kecil. Kini, Aditya Prayuga mempunyai lima buah rumah makan gratis. Padahal, ketika memulai membuka rumah makan gratis, dia hanya seorang lulusan sekolah dasar yang berjualan murutal Al-Quran keliling. Aditya memulainya dengan menyediakan makanan beberapa porsi nasi dengan lauk-lauk sederhana bagi para tetangganya yang kebanyakan bekerja sebagai pemulung dan berdagang kecil. Dengan berjalannya waktu, usahanya berkembang, kini rumah makan gratisnya sudah berjumlah lima buah. Jadilah Aditya menjadi seorang ustad yang mengular rumah Tafis, panti bagi anak yatim, dan tentu saja rumah makan gratis. Presiden SBY pernah berkunjung ke rumah makan gratis tersebut. Beliau juga pernah bertemu dengan orang-orang hebat seperti Ustadz Abdul Somad dan pala selebritis lainnya. Ketikuri pernah berkata, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang dan kamu tidak bisa membuat semua orang menyukaimu. Mencoba untuk menyenangkan semua orang hanya akan membuang-buang waktu dan sumber daya saja. Karena memang kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Akan selalu saja ada orang yang tidak suka atau tidak puas dengan tindakan atau perilaku kita. Yang penting bagi kita adalah siapa yang tidak suka atau membenci kita. Bila banyak orang baik tidak suka atau membenci kita, maka kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Mungkin berarti kita sudah banyak melakukan hal-hal yang salah atau tidak terpuji. Namun di lain pihak, bila kita banyak disukai oleh orang-orang yang baik dan hanya di benci atau tidak sukai oleh orang-orang yang tidak baik, maka kita bisa tetap tenang dan maju terus, jalan terus. Hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi kenyataan yang harus dialami. Demikian kata Soren Kierkegaard. Hal-hal tidak selalu berjalan dengan lancar. Masalah akan terjadi. Menerimanya adalah membuatnya lebih mudah. Terima kenyataan, karena tanpa menerimanya, kita tidak bisa memperbaikinya. Dengan menerima kenyataan, maka kita bisa mengambil himah dari peristiwa tersebut. Bila anak kita bermain loncat-loncatan dan kemudian jatuh dan anak menangis karena lecet, maka itu adalah kenyataan yang harus terima. Hikmah yang bisa diambil adalah bila bermain loncat-loncatan, harus lebih hati-hati, jangan sampai jatuh. Pada kasus tertentu, itu juga bisa berarti jangan lagi bermain loncat-loncatan. Bila kita kurang belajar, kemudian tes dapat hasil jelek, itu adalah kenyataan yang harus dialami. Kita juga bisa belajar untuk mengambil himah dari peristiwa tersebut. Bersyukur dan rayakan hidup Anda. Anda akan menarik hal-hal positif ketika Anda berhenti melihat hal-hal termasuk hal kecil dan sebele dari perspektif negatif. Jadi, jalani hidup ini dan ambil hikmahnya. Ingat, Anda akan merasa cemas ketika melihat segala sesuatu di sekitar Anda dari perspektif negatif. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dengan kata lain, hidup memang dimasukkan untuk dialami. kita hidup dengan apa yang kita dapatkan, tetapi kita membuat kehidupan dengan apa yang kita berikan. Demikian kata Winston Churchill. Pepatah Cina mengatakan, jika kamu selalu memberi, kamu akan selalu memiliki. Lao Tzu berkata, orang bijak tidak mengumpulkan hartanya sendiri. semakin banyak dia memberi kepada orang lain, semakin banyak dia memiliki untuk dirinya sendiri. Cara terbaik untuk merasa termotivasi, bersemangat, dan merasakan tujuan hidup yang lebih besar adalah dengan memberi dan membantu orang lain. Karunia kemurahan hati yang sederhana memiliki kekuatan untuk sangat mempengaruhi kehidupan orang lain. Sukacita dan kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari status sosial, kesuksesan, jumlah uang, rumah yang bagus, dan lain-lain. Jika Anda ingin meningkatkan diri sendiri, pentimbangkan untuk memberi kepada orang lain. Misalnya, dengan menjadi sukarelawan di tempat penampungan tunawisma atau kurban becana alam atau tempat penampungan diwan untuk memelihara hewan-hiwan yang terlantar. Ini juga akan mengalihkan fokus Anda dari masalah dan rasa tidak aman Anda, sehingga Anda tidak akan terlalu sadar diri dan merasa cemas. Selain itu, orang akan lebih ramah atau mau berbicara dengan Anda. Memikirkan hidup sebagai kompetisi mengarah pada mentalitas korban dan memandang dunia sebagai tempat yang kejam dan sadis. Tapi, dengan berfokus pada memberi, pandangan Anda tentang dunia akan berubah. Anda akan melihat dunia sebagai ladang amal, penuh keindahan, dan kasih sayang. Jika Anda tidak merasang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam rencana orang lain. Dan coba tebak apa yang mereka rencanakan untuk Anda, tidak banyak. Demikian kata Jim Brown. Hidup itu seperti sebuah perjalanan. Ada banyak jalan berbeda yang dapat diambil seseorang dan pilihan itu ada di tangan Anda sendiri. Apakah Anda melakukan waktu untuk membuat rencana hidup? atau apakah Anda mengikuti arus saja? Terkadang, kita begitu sibuk dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang, kegiatan yang ada begitu banyak. Kegiatannya ada begitu banyak kebisingan dan jauh di lubuk hati Anda mungkin tidak merasa bahagia. pada beberapa orang, mereka memilih duduk diam dengan manis, sementara waktu terus berjalan dari minggu ke bulan, bulan ke tahun. Berharap keajaiban terjadi, namun tidak ada yang terjadi. Dan kemudian Anda tiba-tiba mulai mempertanyakan banyak hal. Ada banyak dari kita yang pada suatu saat dalam hidup kita mencapai titik di mana kita mempertanyakan diri kita sendiri apakah kita hidup bahagia? apa tujuan hidup kita? Bagaimana dengan karir kita? Atau bahkan minat passion yang sebenarnya? Dapatkah mereka benar-benar membangun suatu hidup atau karir di sekitar passion atau gairah hidup? Ruangkan waktu untuk berhenti, mengambil nafas, merenung, dan benar-benar berpikir tentang apa yang sebenarnya Anda ingin lakukan dan apa yang Anda lakukan benar-benar inginkan dalam hidup ini. Dengan berhenti dan membuat rencana, hal tersebut akan memberi Anda tujuan dan menetapkan misi Anda sendiri. Pada awalnya, pikiran Anda mungkin kosong, tapi itu normal. Tetapkan tujuan dan rangka-lang kecil untuk diri Anda sendiri yang akan mengarahkan Anda untuk memenuhi tujuan tersebut. Percaya pada diri sendiri apapun tujuan Anda dan jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang di sekitar Anda. Hidup bukanlah perlombaan. Setiap orang memiliki kecepatannya masing-masing. Ada yang mendalui yang lain, ada yang perlu bekerja lebih keras, ada yang beruntung, ada yang tidak, dan seterusnya. Setiap orang memiliki tujuan dan harapannya sendiri. Jadi, fokuslah pada diri Anda sendiri. ingat, kita hidup hanya sekali. Bukankah akan sia-sia jika kita tidak mengambil risiko dalam hidup untuk menghasilkan sesuatu darinya, dari kehidupan tersebut. Dengan memiliki semacam rencana, itu akan memberi Anda gambaran yang lebih jelas tentang jalan yang Anda ingin tuju dan menunjukkan apa yang penting bagi Anda dan apa yang ingin Anda capai. We'll find true success and happiness if you have only one goal, there really is only one, and that is this, to fulfill the highest, most truthful expression of yourself as a human being. Petualangan terbesar yang bisa Anda lakukan adalah menjalani kehidupan seperti yang Anda imbikan. Demikian kata Oprah Winfrey. Memiliki keberanian untuk bangkit dan mengejar impian Anda akan memberi Anda hadiah terbesar dalam hidup dan petualangan terbesar dalam hidup. Menurut Oprah Winfrey, dia bukan tipe gadis arung jeram, banji camping, atau pendaki gunung. Bukan kegiatan seperti itu yang dia sebut sebagai petualangan. Demikian kata Oprah Winfrey. Perjalanan terpenting dalam hidup kita tidak selalu merupakan pendakian puncak tertinggi atau tracking keliling dunia. Petualangan terbesar yang pernah Anda lakukan adalah menjalani kehidupan sesuai impian Anda. Bila impian hidup Anda adalah menjadi seorang entrepreneur, maka bersiaplah. Latilah diri Anda agar bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses. perjalanan hidup Anda untuk menjadi seorang entrepreneur itulah petualangan sejati. Demikian episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.